Intro Shalom keluarga satedu yang kami sangat kasihi Senang berjumpa kembali dalam hadirat Allah Kabar baik saya sampaikan di depan ya Agar hati anda dikuatkan Yaitu bahwa setiap pergumulan kita itu ada jalan keluarnya Tuhan sudah sediakan dalam hadiratnya Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu Adalah jalan keluar nomor satu Untuk menghadapi masalah kehidupan kita Saya bacakan kesaksian orang-orang Yang menemukan jalan keluar dari Tuhan Dari setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup Tuhan masih nyata Jessica Shalom Pastor Filip dan tim Pada saat adu bersama 19 November 2022 Bertema tidak ada kata terlambat Di akhir Pastor bernubuat bahwa ada satu orang Yang memikirkan untuk tidak lanjut kuliah Karena kondisi ekonominya Pastor berkata daftar aja Nanti Tuhan pasti akan cukupkan Lihat Nanti setelah saya berkata ini Tuhan buka tingkap langit Saat itu saya sedang koas Dan belum bisa membayar SPP semester Karena saya Sejak pandemi Usaha orang tua saya terdampak Saya sempat berpikir untuk cuti Dan tidak melanjutkan koas Saya diberi kesempatan untuk bisa mengangsur biaya SPP Dan angsuran pertama harus dibayarkan pada tanggal 25 November Kami bergumul bagaimana kami bisa mendapatkan uang sebesar itu Dari mana kami bisa memperolehnya Namun saya dan keluarga sepakat mengimani doa itu adalah untuk saya Puji Tuhan 25 November Tuhan sediakan jumlah uang yang pas dengan caranya yang ajaib Tuhan sungguh baik Tuhan teramat baik Puji Tuhan Bersyukur untuk jawaban doa ya Hari ini giliran Anda Ferdi Shalom Pastor Filip Isti saya mengalami keguguran dan pendaraan yang hebat Kami sudah cek sampai ke enam dokter kandungan Tapi tidak mendapat jawaban Kandungan tidak bersih Dan kemungkinan hamil anggur atau kista bahkan kanker Sempat kami diminta untuk kuret Tapi hati kami tidak tenang Sehingga kami menolaknya Ketika saya dengar saat edu bersama 23 Juli 2022 Yang judulnya berkat hidup tanpa berhala Disitu Pastor Filip penubuat Mengenai kandungan Dan saya merasakan roh kudus berbicara bahwa ini adalah doa untuk kami Saya benar-benar mengimani Puji Tuhan setelah cek up rutin Kandungan saya sudah benar-benar bersih tanpa obat Beta HCG normal tanpa tindakan dokter sama sekali Dan kandungan sudah kembali normal Puji Tuhan Haleluya Melissa Susanti Terima kasih Pastor Filip atas saat edu bersama Dan tim live chat yang membalas doa kami Dengan adanya acara ini iman kami terus hidup Praise to the Lord Jesus God is amazing Tuhan Yesus telah mengabulkan doa saya dan suami Hingga saya bisa berhasil hamil di bulan November 2022 Padahal saya sebelumnya sempat gagal IVF di bulan Oktober 2022 Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan teramat baik Saya ulang-ulang terus saat edu pastor tanggal 1 Juni 2022 itu Dan saya yakini dengan iman Tuhan akan memberikan keturunan ilahi Dan itu akhirnya menjadi nyata di bulan November ini Semoga terus menyertai kehamilan Saya Tuhan akan menyempurnakan janin ini agar berkembang dengan sempurna Semuanya dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan Thank you Lord Jesus Terima kasih Pastor Filip dan tim God bless you God bless you too Siapa hari ini yang mau mengalami jamahan Tuhan Jangan putus asa, jangan kecewa Tuhan masih bisa Yes, Tuhan belum selesai dengan kita Masuk ke hadirat Allah Jalan masuk itu mungkin menjadi jalan keluarmu nanti Dalam perkumulan mujizat yang dinantikan Haleluya Selain kau tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingin ini di bumi Yang ku ingin ini di bumi Selain kau Selain kau tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingin ini di bumi Yang ku ingin ini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Habis lenyap Kunung batuku Dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun dagingku dan hatiku Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Tetaplah alam selama-lamanya Selain kau tiada yang lain Selain kau tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingin ini di bumi Yang ku ingin ini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Habis lenyap Kunung batuku Dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun dagingku dan hatiku Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Kunung batuku Dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Selain kau tiada yang lain Sungguh Tuhan Ada padaku Di surga Selain kau tiada yang lain Yang ku ingin ini di bumi Yang ku ingin ini di bumi Yang ku ingin ini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Habis lenyap Kunung batuku Dan bagianku Tetaplah alam selama-lamanya Sekalipun dagingku dan hatiku Sekalipun dagingku dan hatiku Sekalipun dagingku dan hatiku Dan bagianku Tetaplah alat selama-lamanya Tetaplah alat selama-lamanya Tetaplah alat selama-lamanya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ini hanya channel saja atau instrumennya. Anugrah kasih karunia itu datang dari Bapak. Karena itu setelah kita memberi nasihat, kalau orang lain ditolong janganlah kita sombong. Itu bukan kita, bukan Anda dan saya. Kita hanya surrender aja dia yang memakai kita. Jadi semua nasihat itu nasihatmu. Tuhan sumbernya. Tapi Tuhan memakai berbagai cara. Tapi cara apapun yang Tuhan pakai selalu tidak pernah melanggar firman Allah yang tertulis. Alkitab ini adalah standar tertinggi kita. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan lihat ya, dan kemudian. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan kemudian ini bisa satu bulan, bisa satu minggu, bisa satu hari, bisa satu jam. Atau bisa tahunan. Bisa tahun depan. Kita kan enggak tahu kapan Tuhan akan membawa kita keluar dari permasalahan ini. Kita enggak bisa memprediksi, kita berusaha sih. Tapi kita enggak pernah tahu secara pelas pasti kapan Tuhan akan angkat aku dalam kemuliaan. Sekarang aku masih berada di dalam penganiayaan. Mungkin sekarang aku masih berada di dalam, di bawah tekanan. Aku masih berada di tengah-tengah himpitan. Dan kemudian janji Tuhan nanti, entah kapan, bisa satu hari, bisa satu bulan. Atau bisa tahun depan. Pokoknya ada kata ini. Dan kemudian saya pegang dan klaim itu di hadirat Tuhan. Pokoknya Tuhan berjanji memberiku kemenangan. Sekalipun aku salah, kalau aku belajar dari kesalahanku dan aku bertobat. Tuhan maafkan, Tuhan ampuni dosaku. Dan kemudian Tuhan akan memulihkan. Dan kalau ini bukan salahku apalagi, aku sekarang akan bergantung sama Tuhan. Segala sesuatu aku akan respon ini dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kedagingan. Aku hidup oleh roh kudus. Terjadilah kehendak Tuhan. Bukan oleh kehendakku, aku hidup oleh dagingku. Aku tidak akan nafsu pakai caraku. Apalagi kalau ini bukan salahku. Kalau aku akan reaksiku. Jika lo reaksiku dan semua respon-responku itu sesuai dengan kehendak Allah. Aku percaya cepat lambat Tuhan. Dan kemudian engkau pasti akan mengangkat aku. You will lift me up. Ini yang menjadi cikal bakal judul yang saya beri. Setiap masalah kita, semua permasalahan. Pasti ada solusinya. Ketika Anda dan saya berserah penuh pada firmannya. Ketika kita dituntun oleh rohnya. Ketika kita tunduk pada kehendaknya. Cepat lambat kata dan kemudian itu akan genap dalam hidupmu. Tidak ganjil lagi. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaanmu. Tidak tanggung, bukan hanya kemenangan. Mau tahu enggak apa yang lebih tinggi dari kemenangan? Itu kemuliaan. Kalau kemenangan, hanya menang doang. Atau menang saja. Kemuliaan itu bisa jadi kekuatan buat orang. Bisa menjadi contoh teladan. Bisa menjadi kesaksian hidup. Bukan berhenti sampai dirimu Anda keluar dari masalah dengan gilang-gemilang. Tapi sampai atau hingga pemakaian Tuhan. Wow, saya enggak mau sekedar menang. Saya mau jadi lebih dari pemenang. Bedanya apa menang biasa dengan lebih dari pemenang? Menang itu biasa. Menang biasa namanya pas-pasan. Lebih dari pemenang itu berarti menangnya jauh. Musuh enggak bisa kejar. Itu kalau main sepak bola, misalnya itu sudah 7-0. Nah, itu bukan menang pas-pasan. Apalagi kalau 12-0. Kalau 2-1, nyaris ya kan? Apalagi kalau nanti tendangan bebas. 0-0 lalu habis itu. Tuhan mau kita menjadi kesaksian. Tuhan mau kita berakhir bisa menolong orang lain. Menginspirasi mereka. Semua dimulai dengan kita harus dengarkan nasihat Tuhan. Dengarkan sungguh-sungguh kalau dengarkan firman itu. Atau kalau kita mau mendengar suara roh kudus itu. Kasih waktu. Jangan sisihkan waktu. Tapi beri waktu terbaik. Misalnya pagi hari. Misalnya sekarang saat itu bersama live-nya gini kan. Sore pulang kerja. Malam sebelum atau setelah makan. Kita bersama-sama prime time seperti ini. Kita sediakan waktu. Bukan sisihkan. Karena kita gak mau hanya dengar nasihat. Kita mau dengarkan nasihat. Pernah pergi ke mall atau pusat perbelanjaan. Anda dengarkan musik. Anda familiar. Tau musik itu. Dia terus nyanyi sebagai background musik. Tapi Anda tidak fokus ke situ. Anda fokus ke toko. Atau di toko belanja. Atau ngobrol-ngobrol sama teman. Atau lagi ngafe. Atau lagi minum kopi. Anda gak fokus ke sana. Itu namanya dengar musik. Kalau dengarkan musik itu main kita perhatikan kuncinya. Lalu setelah itu apa? Kita lihat note-note baloknya. Kita lihat melodinya. Kita lihat transisinya. Dengarkan itu seperti orang yang membaca musik. Itu lain loh. Jangan sekedar dengar suara Tuhan sepoi-sepoi basah. Dengarkan dengan sungguh-sungguh hingga hatimu penuh. Itulah cikal bakal kemenanganmu. Keluar dari masalah bukan supaya kita bebas masalah. Tapi supaya kita dipakai oleh Allah. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Masalah itu bisa Tuhan pakai. Jangan dikit-dikit bilang masalah ini dari Tuhan karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Jangan sesat. Malah justru apa yang baik dan sempurna itu datang dari Bapak. Tapi permasalahan itu Tuhan bisa memanfaatkannya untuk kebaikan kita karena Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam segala perkara untuk orang-orang yang dipanggilnya. Salah satu buah yang baik dari masalah yang buruk, masalah seburuk apapun adalah membuat kita semakin bergantung pada Allah. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Masalah tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan malahan. Masalah seharusnya menjadi batu tumpuan bukan sandungan. Agar kita menumpu pada itu dan menggapai Kristus dan berkata, Lord, only you can help me. Hanya engkau yang bisa menolongku. Only you understand. Hanya engkau yang mengerti diriku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ternyata problema bisa menjadi permulaan intimacy with God atau keintiman dengan Allah. Hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan itu, kalau Anda dengarkan kesaksian beberapa orang ternyata ketika mereka berada di lembah kekelaman. Mereka mengalami keintiman dengan Tuhannya. Dan masalah juga bisa mengedit kita, merevisi kembali selama ini apa yang menjadi prioritas kita ternyata kurang tepat alias salah. Kita terlalu kejar-kejar-kejar materi, tapi ternyata waktu kita sakit sekali, uang tidak bisa beli, kita akhirnya merombak semua definisi bahagia. Ternyata bahagia itu ujungnya murah. Orang-orang yang ada sekeliling kita itu loh, gak perlu gimana, gak perlu mewah. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, akhirnya kita mengerti bahwa hidup itu begitu fragile, begitu rapuh. Kita gak perlu beli sesuatu supaya kita itu merasa puas batinnya. Ternyata yang memuaskan batin kita itu is a who, bukan a what, bukan apa, tetapi siapa. Orang-orang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita pikirkan renungkan baik-baik, masalah itu juga bisa bukan hanya mengedit prioritas kita, tapi juga bisa mengubah tujuan kita. Dari yang salah, dari yang egois menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Selain kau, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau yang ada padaku di sorga. Indah ya? Membuat kita jadi bergantung pada Allah. Saya gak ngerti, kalau hidup tanpa masalah kita masih bisa setia gak ya? Aneh ya, banyak orang gak setia gara-gara masalah. Salah mestinya. Harusnya pakai masalah sebagai kulkas yang pas. Kulkas itu dikasih daging, dikasih minuman, kasih apapun juga yang gak busuk, supaya gak busuk didinginkan. Malah justru ketika kita masalah, kok busuk hatinya? Salah, jadikan kulkas yang pas. Kalau kita dalam permasalahan, pakai masalah kita untuk pegang tangan Tuhan. Dan untuk berkata pada dia, Peganglah tanganku roh kudus, ku tidak berani jalan sendiri tanpa engkau. Tapi orang kalau dalam masalah malah berdosa. Nah itulah fatalnya. Kalau kita lihat di ayat 27 kan begitu. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Ayat 27 ini bukan asal berjinah, bukan asal meninggalkan Tuhan. Konteksnya, tolong perhatikan, tidak keluar dari konteks semula. Yaitu hatiku pahit, Buah pinggangku menusuk-nusuk, Aku dungu, aku gak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Pada saat kita lagi begitu, Jangan malahan jauh daripada hadirat Allah. Doa itu bukan supaya kita feel good. Doa itu juga agar kita itu sedia payung sebelum hujan. Doa itu juga dalam konteksnya Yesus dikait semani dengan murid-muridnya, Kamu doa dulu. Doa gih gitu. Tidak bisakah kamu doa satu jam? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Doa itu juga mempersiapkan kita untuk masa-masa sulit di depan atau segala tantangan. Kok malah justru ketika kita itu dirudung masalah, Ketika kita mengalami problema, Malah justru mundur dari Tuhan dan mengalami kematian kerohanian. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan gak suka kita gitu. Kalau setia sama Tuhan itu segala musim. Jangan sama Tuhan itu cuma mau suka, Tapi juga duka. Dalam suka dan duka. Kita ini tubuh Kristus, Udah kawin sama Kristus. Kita ini mempelai wanita, Kristus mempelai pria, Udah ada pernikahan anak domba. Ikut Tuhan itu gak boleh setengah, Gak boleh pas-pasan, Gak boleh tanggung. Saya gak bisa bayangkan kalau hidup tanpa masalah masih gak kita setia ya. Jadi masalah itu tidak perlu diundang, Dan terus terang saya juga gak senang. Tapi kalau datang, Saya akan berjabat tangan dan berkata, I'm gonna use you. Aku akan memakainmu. Untuk menggapai Tuhanku. Tuhan itu baik. Saya bisa merasakan waktu saya nyampekan firman ini, Ada kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda yang mendengarkan. Tuhan itu baik. Ayat 28, Tetapi aku, Sekali lagi Asaf menutup, Mamsal ini dengan ayat demikian, Aku suka dekat pada Allah. Jangan hanya sekedar cinta atau mengasihi Tuhan. Kita harus suka sama Tuhan. Suka sama Tuhan. Ya aku cinta keluarga aku, Tapi aku lebih suka untuk hang out dengan teman-teman. Aku sih cinta mengasihi Tuhan, Tapi aku juga, Tapi kalau untuk baca Alkitab aku gak suka. Itu aku baca Alkitab, Baca firman itu karena terpaksa. Bukan terpaksalah, Karena disiplin. Tapi hobiku main game. Bolehlah hobi main game asal bisa, Asal ada pengendalian diri. Tapi sebenarnya terus terang ya, Alkitab bagi saya juga hobi loh. Saya juga senang sekali, Suka membaca ini. Suka nyanyi-nyanyi, Menyembah Tuhan, Daripada karaoke yang gak jelas di luar, Sana, Mendingan saya karaoke di dalam hadirat Allah. Tuhan yang dengarkan, Tuhan gak pernah keberatan. Tapi aku-aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Lihat ini, Kalau orang itu bisa suka sama Tuhan, Waktu dia duka, Dia juga akan bisa suka sama Tuhan, Waktu dia suka. Belajar untuk tetap Tuhan, Jadi tempat pilihan kita utama dan pertama. Apa-apa pokoknya larinya ke Tuhan Yesus. Anda bisa lihat ya, Anak kecil itu kalau suka sama mamanya, Dia takut dia lari ke mamanya. Kalau sakit dia lari ke mamanya, Mama masih kecil kan. Kalau kita suka sama satu orang, Suka duka orang itu yang kita cari. Makanya, Pemasmur berkata gini, Aku suka dekat pada Allah, Makanya aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Waktu masalah baru mengutuk pintu, Aku buka, Halo masalah menyapa saya, Dan saya langsung lari kepada Bapak. Bukan lari dari masalah, Lari kepada, Bukan dari. Masalah jangan dilariin. Lari kepada Bapak. Lari kepada Bapak. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Karena dia tahu, Waktu dia lari ke Bapak, Hanya ada satu solusi nanti yang terjadi. Apapun solusinya, Ujungnya kelihatan. Dia akan menceritakan perbuatan Allah. Suatu hari nanti, Suatu hari kelah. Apapun yang ku alami sekarang, Asal sekarang aku larinya ke Tuhan ya, Bukan ke setan, Bukan lari ke kekuatan manusia, Membuat semua jadi rumit. Kita ini kan paling bakat, Membuat komplikasi persoalan sendiri. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, Berarti saya tahu ujungnya. Di dalam Kristus, My greatest test shall be my greatest testimony. Ujian iman saya terbesar, Nanti akan menjadi kesaksian hidup saya terbesar pula. Jadi kalau kasih ujian kecil, Ya sudah siap-siap untuk menjadi kesaksian kecil nanti. Ujian besar ya jadi kesaksian besar. Besar kecil, Serahkan ke Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, Kepada generasi berikutnya, Atau kepada orang berikutnya, Yang nanti anda tolong lewat kesaksian hidupmu. Saya kasih review, Summary, Kesimpulan dari yang kita pelajari. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang pertama, Jangan ikuti perasaan hati atau emosi, Jika mau lihat solusi. Karena kita itu dipanggil untuk hidup, Hidup dari iman, Bukan hidup dari perasaan. Hidup oleh kebenaran, Bukan oleh pemikiranmu sendiri, Atau hikmat manusia. Percayalah kepada Tuhan, Dan jangan bersadar pada pengertianmu sendiri. I live by faith and by the truth of God. Saya hidup dengan iman, Saya hidup oleh iman, Dan oleh firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, Apalagi dari perasaannya, Tapi dari setiap firman yang keluar, Dari mulut Allah. Yang pertama ini tadi yang kita sudah tuliskan, Juga di dalamnya tercakup sebuah hikmat begini, Kalau lagi emosi ya, Jangan buat keputusan. Biasanya orang kalau lagi emosional, Decision atau keputusannya itu biasanya buruk. Jangan membuat keputusan yang berdampak panjang, Atas kondisi keadaan yang sementara sekarang. Jangan sampai kita itu membuat keputusan yang long term. Ya, keputusan yang sampai nanti-nanti akan terus mempengaruhi hidup kita. Tapi keputusan itu dibuat secara emosional ketika kita terpengaruh oleh keadaan yang sementara ini. Hati-hati kalau lagi emosi, Jangan cepat-cepat mencetuskan sesuatu, Lebih baik diam. Diam, waktu kita emosional, Silence could be golden. Diam itu mungkin emas. Jangan ikuti perasaan hati, Karena perasaan kita itu tidak objektif. Apalagi emosi, Jika mau lihat solusi. Yang penting pokoknya, Ini dulu jangan. Solusinya di poin kedua. Setelah kita buang semua lalang, Siap-siap terima gandumnya. Yang kedua, Dengarkan suara roh kudus dalam firman, Dan nasihat orang benar. Ikuti instruksi yang sifatnya rumit, Dan ikuti instruksi yang sifatnya sederhana. Misalkan Anda, Ngalami masalah rumit nih, Lalu bicara dengan seorang teman. Mungkin dia adalah teman CG atau teman kelompok sel kita. Lalu Anda ngomong gitu, Anda kecewa. Orang ini tidak bisa memberi solusi yang praktis. Dia hanya berkata bersyukur saja. Bersyukur. Tapi kalau Anda lihat hidupnya orang itu, Orang itu bukannya tidak punya masalah. Orang itu hidupnya setia. Jangan remekan loh ya. Jangan berkata, Ini bagusnya apa untuk aku? Yang aku butuhkan sekarang itu money. Mungkin gitu ya, Masalahnya keuangan. Aku ini harus bayar. Besok lusa. Kok disuruh bersyukur saja? Meskipun itu bukan solusi praktisnya. Tapi ada nasihat yang, Itu adalah sebuah nasihat yang benar. Dan kedengarannya terlalu sederhana. Tetap lakukan. Karena itu adalah clue pertama. Sebelum nanti akan Tuhan bukakan clue selanjutnya. Clue selanjutnya mungkin bukan orang CG. Akan terjadi di marketplace atau di tempat kerja Anda. Setelah Anda bersyukur, Wajah Anda ceria. Tiba-tiba entah gimana, Anda terkonek dengan seseorang ada yang sangat suka dengan kepribadian Anda. Lalu terjalin hubungan dan akhirnya berkata, Sudah aku, aku isi saja. Saya saja yang bantu kamu. Kamu kerja untuk aku. Tok, aku ini punya modal. Tidak ada orang yang bisa aku percaya. Keluarga pukul sendiri pun. Belum ada satu pun bisa aku percaya. Tapi saya tahu Anda ini gimana, gimana. Lalu akhirnya ternyata, Menjadi jalan keluar problema Anda. Tidak ada dua hari lagi. Anda tidak pernah mengerti loh, Mujisat itu bisa terjadi dari tempat yang tak terduga. Mungkin sesuatu yang sifatnya too simple. Tapi kalau yang simple itu dari Yesus, Itu lima roti, dua ikan sebelum lima ribu orang makan. Jangan pernah remehkan. Ikuti tuh instruksi yang rumit. Yang susah diikuti kalau Tuhan yang suruh. Termasuk yang gampang yang kita akhirnya berkata, Apa iya? Dengarkan suara roh kudus yang ditemukan dalam firman Allah, Yaitu Alkitab. Dan dengarkan firman roh kudus. Dengarkan suara roh kudus dalam nasihat orang-orang benar dan takut akan Allah. Tiga, Beriman percaya bahwa masalah ini akan menjadi kesaksian nanti. Beriman dulu, beriman percaya. Karena iman itu jalan ke satu. Solusi sesungguhnya. Tanpa iman kita gak bisa senangkan Tuhan. Iman itu jalan masuk kasih karunia Roma 5. Berarti faith is always the first solution before all the other solutions. Sebelum solusi lain dibukakan sama Tuhan. Kunci-kuncinya itu ada setiap kamar. Kamar, gudang, semuanya. Tapi kunci masternya, kunci utamanya itu selalu iman. Pintu pertama yang harus dibuka adalah pintu hati untuk percaya. Iman itu selalu solusi nomor satu. Tapi bukan solusi satu-satunya. Nanti akan ada divine koneksi atau koneksi ilahi. Nanti akan ada ini itu. Ada hal-hal praktis yang terjadi. Yang Tuhan izinkan untuk menolong Anda. Beberapa kelihatan disengaja. Beberapa lagi karena Tuhan gerakan Anda untuk usahakan. Beberapa lagi itu seperti itu gutu bitru. Sesuatu yang gak masuk akal tapi terjadi pula. Beberapa lagi itu sama sekali diberikan cuma-cuma. Itu benar-benar bukan karena usaha-usaha Anda. Beberapa lagi itu tidak Anda duga. Yang di luar mata pernah lihat, telinga pernah dengar. Tidak pernah dipikirkan oleh otak kita. Tapi kalau Anda buka iman dulu. Banyak hal mulai kejadian. Banyak hal mulai kejadian. Karena itu berimanlah dan percaya bahwa masalah ini katakan pada dirimu sendiri. Speak to your soul. Bicara sama jiwanya. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Aku tahu masalah ini nanti akan jadi kesaksian. Bilang sama diri sendiri. Masalahku ini akan menjadi kesaksianku. Kesaksianku cepat lambat nanti. Kalau Anda bisa katakan itu, imanmu bangkit. Sesuatu akan terjadi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang pertama jangan ikuti perasaan hati dan emosi jika mau lihat solusi. Yang pertama dulu itu. Kedua, dengarkan suara roh kudus dalam firman dan nasihat orang benar. Mulai menimba apa yang dari Tuhan. Tiga, beriman percaya bahwa masalah ini akan atau pasti menjadi kesaksian di kemudian hari. Amin. Mari kita menghampiri tata Tuhan sekali lagi. Nyanyikan lagu ini. Dan ucapkan iman sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkau gunung batuku. Haleluya. Hingkau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap hatiku. Lelah tak berdaya. Ku sembah engkau Allah yang berkasa. Ku sanjung tinggi. Namamu di hidupku. Tuhan tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku. Sekalipun dagingku. Tuhan tiada yang lain. Namamu di hidupku. Tuhan tiada yang lain. 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 Percayalah. Percayalah masalahmu. Masalahmu dan masalahmu. Masalah kita akan jadi kesaksian nanti. Akan menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam persoalan umatnya Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan di atas problema kita Tiada yang mustahil baginya Aku punya Allah yang bisa Dia berjanji dan sanggup untuk menolongku Tiada yang susah bagi dirinya Saya merasa tergerak sekali keluarga saya tadi Untuk mendoakan orang-orang yang di dalam masalah finansial Apapun lah sebutkan persoalannya Anda yang tahu sendiri dengan Tuhan Tapi saya sebut kategori besarnya Saya rasa tergerak untuk mendoakan orang-orang yang di dalam himpitan finansial Entah itu salah orang lain Anda jadi korban atau salah sendiri Sebagai pembelajaran Pokoknya saya berdoakan ada mujizat dari Tuhan Dan pertolongan anugerah kemurahannya Tuliskan sekarang di live chat maupun di komentar Dengan iman percaya Tuhan yang mahatau membacanya Dan kami akan mendoakannya Tuliskan aja beritanya disana Masalahnya apa Tidak perlu spesifik supaya tidak usah nanti malu sama orang lain Tapi tulis aja secukupnya masalah keuangan apa Kita doakan sama-sama yuk Ini bukan magic Mujizat Tuhan itu terjadi tanpa proses manusia Tapi juga bisa terjadi melalui sebuah proses manusia Tapi saya tahu Allah ku akan menolongmu Dia sanggup melakukan segala perkara Termasuk di bidang keuangan kita Tuhan hendak menolongmu Mau? Ulurkan tangan sekarang Kecuali kalau anda lagi ketik sesuatu Mari kita berdoa dan sembahyang Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan Masalah keuangan menjadi alasan bercerai di banyak negara Menjadi salah satu Ya Tuhan reason for divorce Yang paling sering terjadi dalam rumah tangga Hamba berdoa Tolonglah Tuhan keluarga itu Dalam nama Yesus Tuhan Bukakan jalan Sekalipun kalau mereka harus mencicilnya bertahun-tahunan Jikalau yang kena hutang-hutang Tapi hambamu berdoa Agar Tuhan memberi mereka kemenangan Dan Tuhan sertai prosesnya Hamba mohon kepadamu Percepat jikalau memang masuk dalam proses manusia Buat lebih singkat ya Bapak Tapi ada beberapa yang tanpa proses alami Mujisat yang tidak bisa ditemukan teorinya Seajaib Tuhan membuat Petrus menemukan Dua uang di mulut ikan Satu untuk beah suci Bayar bagi Yesus satu untuk Petrus Tuhan masih bisa lakukan itu Dengan caramu sendiri yang unik dalam kehidupan setiap orang Dan dengan caramu yang ajaib Tangan berlubang paku Beritahkan berkat Ke arah mereka Khususnya Bukan berkat materi Semata-mata Jikalau memang sekarang masalahnya adalah keuangan Tapi hamba minta berkat yang lebih tinggi dari itu Diberikan dulu Yaitu syukur di hati Sekalipun tidak punya apa-apa Ada sebuah contentment Ada sebuah kepuasan batin Karena dekat sama Tuhan Bukan karena dapat berkat Hamba berdoa hati yang baik Hati yang tulus sama Yesus Dalam nama Putra Allah Yesus Kristus Letakkan tanganmu Saya juga merasakan ada satu Ada orang-orang yang epilepsi yang disembuhkan Tuhan Kalau anda punya masalah ini Kejang-kejang Epilepsi Dan yang mirip dengan itu Letakkan tangan di dadamu Saya akan tengking di dalam nama Yesus Kristus Hai roh epilepsi Keluar dari orang itu Aku perintahkan kamu You need to go you see Kau harus pergi Dalam nama Yesus Kristus Sekali lagi Jangan ada sisanya Tidak akan kambuh lagi Tidak akan kumat Kemudian Dalam nama Yesus Kristus Come out In Jesus name Be healed Terima kesembuhan Haleluya Mari kita sembah Tuhan sekali lagi Ku sembah kau Allah yang berkasa Ku sembah kau Ku sembah kau Allah yang berkasa Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan yang berkata Tuhan tiada yang lain Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu Hanya kau satu Di hatiku Ulurkan tangan, angkat tangan maksudnya Mari kita terima berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Sekarang hamba ucapkan berkat atas umatmu Bawalah solusi pertama Roh iman di dada Percayalah mujizat, pasti akan berjadik Dalam nama Allah Bapak Putra Roh Kudus Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin Amin Ketika dalam tegala Ku akan bertepuk tangan Ku memilih untuk bernyanyi Ku buang geluk kesaku Gantikan dengan pujian Gantikan dengan tarian Kan ku angkat Kan ku angkat sekarang Korban pujian Walau di tengah balai Dengan iman ku akan berkata Hai jiwaku Janganlah kau gelisah Pucilah namanya yang mulia Jangan, jangan menyerah Jangan, jangan menyerah Tetap berharap dan bersyukur Sebab Yesus penolong yang sejati Ketika, ketika dalam tegala Ku akan bertepuk tangan Ku memilih untuk bernyanyi Ku buang geluk kesaku Gantikan dengan pujian Ganti rata dengan tarian Mari semua angkat tangan Mari semua angkat tangan Mau katakan Kan ku angkat yang kuliah jangan menyerang tetap berharap dan berjuang lebih tinggi lagi Hai jiwaku Hai jiwaku janganlah engkau kelisah pujilah namanya yang kuliah jangan menyerah jangan menyerah tetap berharap dan bersyukur suara Yesus penolong yang sejati tetap berharap dan bersyukur suara Yesus penolong yang sejati Haleluya 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 Bye Bye Hai Haleluya 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 Seperti Rusna yang rindukan air Ya Allah Engkaulah Engkaulah Demikian aku memandangmu Aku cari wajahmu Jiwaku Aku cari wajahmu Jiwaku Di tempat kudus dan kemuliaanmu Sebab ku temukan Demai dan kekuatan Dalam saat Dalam saat teduh Bersamamu Terima kasih 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 Tidak Sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anya Damai dan kekuatan Dalam saat teduh Bersamamu Dalam saat teduh Bersamamu 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 Bersamamu